Pemirsa Yel-Yel Demokrat terus digemakan Ketua DPD Demokrat Papua Barat, Abdul Faris Umlati sebagai ajakan kepada kader dan simpatisan partai mengembalikan kejayaan Demokrat di Pemilu 2024 dengan memenangkan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif serta Pilkada 2024. Masa keemasan partai setelah memimpin Indonesia 2 periode dirindukan untuk bisa kembali berjaya sehingga dihut Demokrat ke-21 tanggal 9 September 2022 bertepatan dengan tanggal lahirnya mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Dijadikan momen menggerakkan kader dan simpatisan menjalankan visi misi partai yang pernah berjaya di Pemilu 2024 mendatang. Dengan moto selalu hadir di tengah rakyat, Ketua DPD Demokrat Papua Barat, Abdul Faris Umlati mengilustrasikan angka 9 sebagai angka keramat yang diyakini akan bisa mengantarkan partai kembali berjaya di Pemilu 2024. Dengan berapi-api Ketua DPD Demokrat Papua Barat, Abdul Faris Umlati di kantor Demokrat Center depan Bandara Dewo menantang kader dan simpatisan yang loyal terhadap partai. Tegak lurus menjalankan visi misi partai demokrat untuk kembali berjaya di Pemilu 2024 mendatang. Ketua DPD Demokrat Damai di hati Horm swastiastu Namo Buddhaya Salam sehat Salam kebaikan untuk kita semua Selamat pagi menjelang siang Di Jumat 9 September 2022 ini Tentunya kita semua hadir disini atas perkenaan Tuhan yang punya kebesaran dan punya kehidupan ini Hingga kita hadir disini dalam keadaan sehat walafiat Bapak Ibu Para Saya minta maaf mungkin Hadir pula disini Para pimpinan partai politik ya Yang juga kami hormati Bapak Ibu yang kami hormati pula Dimana Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Panitia Yang telah meluangkan dan bekerja Segenap kemampuan yang ada Hingga Kita semua para kader maupun para simpatisan partai demokrat bisa dapat melaksanakan Menyelenggerakan put ke 21 Partai demokrat di tanggal 9 September 2022 Mari kita terima tanggal untuk Ibu Ketua Senter ini adalah bagian daripada kerja-kerja politik partai demokrat Para kader untuk bagaimana memenangkan dan mengembalikan kejayaan partai demokrat nanti di tahun 2024 Ada amin Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya benggakan Hari ini bertepatan tanggal 9 September Jumat 2022 Mungkin ada yang belum mengetahui persis Tanggal 9 September itu Untuk keluarga besar partai demokrat mengandung arti Dan punya Magna tersendiri Tanggal 9 September Lahirnya partai demokrat Tetapi juga tanggal 9 September Adalah tanggal lahir daripada Mantan Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhiono Yang juga Menjadi Presiden dalam dua periode Tanggal ini Menurut keyakinan kami Ataupun para kelompok Ataupun orang-orang Yang percaya tentang tanggal 9 9 itu Adalah angka yang keramat Angka yang menjadi pimpinan dan puncak daripada Seseorang kesuksesan daripada apa yang menjadi capaian kita semua Oleh karena itu Dengan rasa dan tanggung jawab Para kader maupun simpatisan partai demokrat Yakin kami percaya bahwa marwah kejayaan daripada partai demokrat nantinya akan kembali di 14 Februari 2024 Demokrat secara landasan dan ideologinya yaitu nasionalis Religious Kami tentu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Kami toleransi dan kami tidak intoleransi terhadap apapun yang mengganggu dan merongrong daripada kesatuan dan persatuan bangsa Tetapi sekali lagi bahwa Kadar partai demokrat adalah religius Orang-orang yang punya keyakinan dan beragama Dan saling menjaga Sebuah Ikatan Saling menghargai Di antara Para pemiluk agama yang ada Hari ini kami Berdiri di depan Bapak Ibu semua Tentunya Adalah bagian daripada Perbedaan yang ada Karena kalau kita beda Dan bisa berkumpul di satu tempat Itulah menjadi kekuatan untuk kita bersama Sementara terhadap harapan penjabat wali kota Sior Siarangga dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh asisten pemerintahan umum Abdul Rahman Minta jajaran berpeduli Melihat korban banjir dengan tidak hanya membantu Tetapi juga ikut mendukung Pemda Kota Menyelamatkan kota Siorang dari ancaman banjir dan tanah longsor Terima kasih atas Kehadiran Bapak Ibu Para Forkopinda Kabupaten dan kota Siorang Yang juga khususnya kepada PJ Wali Kota Siorang Yang diwakili oleh Pak Asisten satu bagian bidang pemerintahan Yang telah memberikan sambutan Tentu di 21 tahun ini Dikatakan boleh dewasa Kita Partai Demokrat Sebenarnya 21 tahun ini Kalau kelasnya orang kuliah ya mungkin baru semester 3 atau semester 5 Tetapi Demokrat telah mencatat sejarah bangsa Melahirkan para pemimpin Hingga menjadikan pemimpin negara ini Yaitu Presiden Republik Indonesia yang ke-6 Yaitu Bapak Susilo Bapak Yudhoyono Bapak Ibu AHY adalah ketua DPP Partai Demokrat AHY itu Agus Harimurfi Yudhoyono Bilion dalam kiprah Sebagai ketua DPP Sebagai ketua DPP Partai Demokrat hari ini Bapak Ibu bisa ikuti dalam media Baik itu media visual maupun media cetak Demokrat hari ini dalam surveinya Secara tingkat nasional pada urutan 3 Dan ini capaian yang Dalam pra pemilu Legislatif dan pilpres Di tahun 2004 Kalau keyakinan dan optimisme kami Sebagai kader Kami yakin dan percaya Bahwa nantinya Partai Demokrat akan Menduduki Untuk Porsi ataupun Tingkatan kedua Partai Pemenang Pemilu Ataupun juga kami yakin Bahwa dia akan menjadi Pemenang Pemilu Untuk tahun 2024 Demokrat 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 Jangan 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 Harapan penjabat wali kota Agar partai yang telah melahirkan Pemimpin Indonesia Harus terus berbenah Menyiapkan calon-calon pemimpin Yang mampu mengantarkan Indonesia Lebih maju lagi Sebelum saya membacakan Sambutan tertulis Bapak PJ Wali Kota Ijinkan kami Menyampaikan permohonan Maaf beliau Karena di waktu yang bersamaan Beliau sedang berada Dinas luar Ke Batanta Ada kegiatan Sidang klasis Raja Empat Tengah Sehingga beliau Memerintahkan kami Untuk Hadir di tempat ini Sekaligus Memacakan sambutan beliau Mudah-mudahan Kehadiran kami Tidak mengurangi Makna Dan juga semangat Daripada acara kita Di pagi hari yang berbahagia ini Untuk itu Mari Bapak Ibu Kita tepuk tangan Bersama-sama Baik Bapak Ibu Serta hadirin yang saya hormati Saya akan membacakan Sambutan tertulis beliau Mengawali sambutan ini Marilah kita Memanjatkan puji Dan syukur Kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena kasih dan penyertanya Sehingga kita semua Dapat hadir Pada perayaan Hari Ulang Tahun Ke-21 Partai Demokrat Dan peresmian Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Sorong Sekaligus Kantor Pemenangan Partai Demokrat Papua Barat Dalam keadaan sehat Dan berbahagia Untuk itu Saya atas nama pribadi Dan juga pemerintah Kota Sorong Serta seluruh masyarakat Kota Sorong Mengucapkan Selamat ulang tahun Kepada keluarga besar Partai Demokrat Di Kota Sorong Sekaligus Peresmian Kantor Sekretariat DPC Partai Demokrat Kota Sorong Dan peresmian Kantor Pemenangan Partai Demokrat Papua Barat Teruslah berkarya Untuk bangsa Dan negara Serta teruslah Menjadi pelopor Untuk pembangunan nasional Maupun di daerah Yang sama-sama Kita cintai ini Saudara-saudari Yang berbahagia Perjalanan Partai Demokrat Telah mencapai Keberhasilan Yang sangat baik Eksistensinya pun Telah mencapai Posisi signifikan Dalam peta politik Di tanah air kita Saya ingin Menggarisbawahi Bahwa perjalanan Kehidupan demokrasi Yang juga selalu Dikumandangkan Oleh pendiri partai Bahwa demokrasi Bukanlah tujuan Akhir Demokrasi Sesungguhnya Adalah sarana Untuk melakukan Sesuatu Yang membawa Kebaikan Dan juga Kesejahteraan Bagi rakyat Kebebasan Yang menjadi Karakter utama Demokrasi Mestilah kita Jalankan Dengan penuh Rasa tanggungjawab Dan dengan Cara-cara Yang baik pula Selanjutnya Menyimak Apa yang menjadi Menang Merah Pada pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Pada tanggal 16 Agustus Yang lalu Bahwa Mari kita Bersatu Kita melangkah Bersama Untuk bekerja Keras Membangun Negeri ini Menuju Masa depan Yang lebih baik Hadirin Yang berbahagia Dari figur Pemimpin negara Dari waktu Ke waktu Dapat kita Simpulkan Bahwa Secara umum Negara kita ini Memerlukan Nilai-nilai Persatuan Yang dirasakan Telah hilang Selama beberapa Tahun terakhir Kita telah Dikotak-kotakkan Dengan Kepentingan Pribadi Maupun golongan Untuk itu Secara khusus Kepada kita Yang berada Di kota Sorong Marilah kita Menjaga Dan memupuk Rasa persatuan Kita Yang selama ini Masih terpelihara Dengan bergandengan Tangan Bersatu hati Dalam Mesejahterakan Masyarakat Bangsa Di tanah ini Bapak-Ibu Yang berbahagia Masyarakat Dan pemerintah Kota Sorong Sangat mengharapkan Adanya Partai-partai Politik Yang sehat Dan memiliki Integritas moral Yang tinggi Karena dalam Sistem demokrasi Saat ini Partai Politik Memegang Peranan Yang cukup Sentral Tidak hanya Dalam aspek Pembangunan Bidang politik Akan tetapi Juga terhadap Kerbasilan Pembangunan Pada bidang Hukum Sosial Ekonomi Hankam Maupun budaya Untuk itu Partai Politik Dalam hal ini Khususnya Partai Demokrat Diharapkan Diharapkan Ikut Secara Aktif Mendukung Kelancaran Program Dan Kebijakan Pemerintah Yang Notabene Juga Merupakan Program Kerja Partai Politik Melalui Kader-kader Yang Duduk Di Legislatif Di Sisi Lain Partai Politik Juga Harus Tetap Kritis Terhadap Berbagai Kebijakan Pemerintah Namun Sikap Kritis Tersebut Kiranya Tetap Dijalankan Secara Konstruktif Dalam Koridor Yang Baik Pula Gaung Bersambut Mengembalikan Kejayaan Demokrat Yang Disuarakan Ketua DPD Demokrat Papua Barat Abdul Faris Umlati Di mata Kader Menjadi Komitmen Bersama Sehingga Ditunjukkan Dengan Menyatakan Komitmen Untuk Mewujudkan Keinginan Tersebut Seperti Apa Komitmen Kader Demokrat Akan Kami Hadirkan Sesaat Lagi Pemirsa Gaung Mengembalikan Kejayaan Demokrat Disambut Antusias Kader Seperti Ketua Panitia Peringatan HUT Demokrat Ke 21 Anike Lieke Makatu Dengan Mengacarakan Rangkaian HUT Dengan Penuh Meriah Melibatkan Warga Sebagai Ucapan Terima Kasih Karena Telah Ikut Membesarkan Partai Dengan Door Price Puluhan Juta Untuk Menunjukkan Komitmen Partai Selalu Hadir Di Tengah Masyarakat Puji Dan Syukur Kami Panjatkan Kadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Atas Bimbingan Dan Pertolongan Sehingga Kami Panitia Dapat Bekerja Dan Berupaya Untuk Mensukseskan Acara Peresmian Kantor DPC Kota Sorong Dan Peresmian Kantor Sentra Demokrat Papua Barat Serta Pelaksanaan Perayaan HUD Partai Demokrat Ke 21 Pada Hari Ini Tanggal 9 September 2022 Kepanitiaan Ini Terbentuk Berdasarkan SK Nomor 099 Garing SK Garing DPD Titik PD Garing PAN Garing Angkar Nomor 8 Garing 2002 Tertanggal 29 Agustus 2022 Berdasarkan SK Ini Kami Bekerja Untuk Mempersiapkan Segala Sesuatu Untuk Kebutuhan Acara Ini Kami Menyadari Bahwa Pelaksanaan Acara Ini Mungkin Jauh Dari Harapan Ketua DPD Tapi Kami Telah Berupaya Untuk Bisa Mensukseskan Acara Ini Pada Kesempatan Ini Ijinkan Saya Mewakili Panitia Untuk Menyepaikan Ucapan Terima Kasih Kepada Ketua DPD Bapak Afu Yang Sudah Memberikan Keperjaan Kepada Kami Sebagai Panitia Khususnya Saya Pribadi Sebagai Ketua Panitia Terima Kasih Terima Kasih Kepada Pemerintah Kota Sorong Lewat Instansi Terkait Yang Sudah Mengizinkan Kami Untuk Menggunakan Ruas Jalan Dan Trotoar Sebagai Tempat Pelaksana Acara Terima Kasih Kepada Bapak Kapolres Yang Sudah Memberikan Jaminan Keamanan Kepada Kami Terima Kasih Kepada Ketua RT Setempat Dan Terima Kasih Kepada Semua Pihak Yang Sudah Membantu Dalam Pelaksanaan Acara Hari Ini Kiranya Tuhan Menolong Dan Memberkati Kita Semua Partai Demokrat Saat Ini Sudah Berusia 21 Tahun Umur Ini Adalah Kategori Usia Yang Sudah Dewasa Dalam Perjalanan Partai Demokrat Sejauh Ini Telah Melahirkan Pemimpin Yang Berkualitas Baik Sebagai Anggota Legislatif Maupun Sebagai Pemimpin Daerah Kami Sebagai Kader Partai Demokrat Bertanggung Jawab Dan Menjalankan Amanah Partai Dan Bertanggung Jawab Dalam Menjaga Marwah Partai Sesuai Dengan Visi Partai Demokrat Bersama Masyarakat Berperan Mewujudkan Keinginan Luhur Rakyat Agar Mencapai Pencerahan Dalam Kehidupan Kebangsaan Yang Merdeka Bersatu Berdaulat Adil Dan Makmur Menjunjung Tinggi Semangat Nasionalisme Dan Humanisme Atas Daksar Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dalam Tatanan Dunia Baru Yang Demokratis Dan Sejahtera Sementara Misi Yang Ditelurkan Partai Demokrat Adalah Memberikan Garis Yang Jelas Agar Partai Berfungsi Secara Optimal Dengan Peranan Yang Signifikan Di Dalam Seluruh Proses Pembangunan Dengan Semangat Reformasi Serta Pembaruan Dalam Segala Bidang Kehidupan Masyarakat Sesuai Yang Sudah Diikrarkan Oleh Para Pejuang Dan Pendiri Republik Ini Selain Dari Pada Pengalaman Visi Misi Partai Kami Juga Sebagai Kader Bertanggungjawab Mensukseskan Program Dari Ketua AHY Yaitu Untuk Memenangkan Partai Demokrat Pada Pemilu 2024 Untuk Mewujudkan Itu Tentunya Harus Didukung Oleh Kader Yang Berjiwa Pertarung Dengan Semangat Yang Menyala Nyala Untuk Itu Partai Demokrat Telah Melakukan Pembaruan Baik Dalam Sistem Kerja Partai Maupun Dalam Proses Recruitment Kader Dengan Lebih Mengedepankan Para Kader Milenial Kemudian Diikutkan Dalam Diklat Yang Dilakukan Oleh DPP Partai Demokrat Saat Ini Saya Mengajak Kepada Semua Kader Untuk Bekerja Dengan Sungguh Sungguh Dan Lebih Dari Itu Mari Kita Bekerja Dengan Hati Agar Kita Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Kegiatan Panitia Yang Kami Lakukan Dalam Merayakan Ulang Tahun Demokrat Ke 21 Kami Bekerja Sama Dengan DPC Kota Sorong Kami Melaksanakan Bakti Sosial Dengan Membagikan Sembako Kepada Masyarakat Yang Terdampak Banjir Sekalipun Tidak Secara Total Tetapi Kami Telah Mewujudkan Bahwa Partai Demokrat Peduli Kepada Masyarakat Kedua Kami Membagikan Souvenir Kepada Masyarakat Pengguna Jalan Sebagai Salam Kasih Dari Kami Partai Demokrat Dan Ketiga Peresmian Kantor Pemenangan Partai Demokrat Papua Barat Dan Peresmian Kantor DPC Kota Sorong Serta Upacara Perayaan HUD Ke-21 Partai Demokrat Dan Dalam Memeriahkan HUD Ke-21 Partai Demokrat Panitia Melaksanakan Pengundian Dalam Bentuk Door Prize Serta Acara Terakhir Ada Hiburan Singkat Sumber 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 Dana Yang Kami Kumpulkan Untuk Menunjang Perayaan HUD Dan Peresmian Ini Semuanya Bersumber Dari Ketua DPD Partai Demokrat Ketua DPC Bendahara DPC Kota Sorong Dan Anggota DPR Provinsi Dan Kabupaten Tetap Kota Total Anggaran Pelaksanaan 265 Juta Untuk Itu Kami Menyampaikan Banyak Terima Kasih Dan Mengakhiri Laporan Kami Panitia Ijinkan Kami Menyampaikan Permohonan Maaf Kami Apabila Ada Kekurangan Kekurangan Dalam Seluruh Kegiatan Ini Semoga Tuhan Yang Maha Esa Memberkati Kita Semua Terima Kasih Demokrat Siap Demokrat Satya Demokrat Jaya Ahaya Aku Terima Kasih Bahkan Ketua DPC Demokrat Kota Sorong James Sene WSE Menyatakan Kesanggupannya Untuk Mewujudkan Keinginan Mengembalikan Kejayaan Partai Di Pemilu 2024 Mendatang Saya James Sebagai Ketua DPC Kota Sorong Partai Yang Dekat Tentunya Kita Punya Target Kedepan Jadi Target Kedepan Kita Itu Akan Merampun Seluruh Masyarakat Yang Ada Kota Sorong Baik Ujung Sawa Sampai Kilo 17 Itu Akan Kita Merampun Dan Ini Adalah Kedung Kantor DPD Ini Sebagai Kantor Demokrat Senter Dalam Artian Kantor Demokrat Senter Ini Tempat Kita Atau Tempat Kita Semua Bahkan Masyarakat Semua Yang Ada Kota Sorong Ini Bahkan Kita Juga Akan Fokus Untuk Pemilik 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 Tempat Dan Disini Kita Akan Merampun Mereka Sehingga Memahami Lebih Lebih Dalam Lagi Tentang Bagaimana Kita Berpolitik Atau Bagaimana Kita Menjalankan Pemilu Secara Baik Dan Benar Dan Tentunya Bagaimana Mereka Arah Buat Mereka Sehingga Mereka Bisa Menentukan Sikap Dan Bisa Memilih Partai Yang Benar Benar Ada Untuk Masyarakat Kota Sorong Kita DPD Partai Demokrat Bagaimana Caranya Kita Untuk Merampun Masyarakat Tentunya Kita Punya Kiat Atau Kita Punya Strategi Strategi Partai Demokrat Yaitu Kita Akan Ada Masyarakat Jadi Saya Yang Bertanggung Jawab Di Kota Sorong Ini Sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Tentunya Akan Lebih Banyak Untuk Adakan Pertemuan Atau Konsolidasi Dengan Masyarakat Sehingga Apa yang menjadi Aspirasi Mereka Apa yang Menjadi Keinginan Dari Masyarakat Itu Sendiri Kita Bisa Mengawal Sehingga Mereka Bisa Mendapatkan Keinginan Mereka Atau Ini Demi Masyarakat Tentunya Partai Demokrat Selalu Ada Untuk Masyarakat Kota Sorong Bagaimana Untuk Bisa Menjaga Presentasi Keraian Kursi Di Depan Ia Baik Sekarang Kita Tahu Bahwa Partai Demokrat Ini Adalah Partai Yang Yang Besar Dan Ini Sudah Diakui Akan Tetapi Kita Masih Punya Target Kedepan Atau Masih Punya Kedepan Saya Selaku Ketua DPC Kota Sorong Akan Mewujudkan Akan Kejayaan Partai Demokrat Yang Yang Tahulu Untuk Jaya Kembali Atau Kita Membirukan Kota Sorong Dan Target Utama Kita Kalau Sekarang Kita Punya Tidak Kursi Tentunya Saya Akan Berupaya Bagaimana Caranya Untuk Kalau Dari Tiga Bisa Menjadi Lima Bahkan Enam Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Satu Fraksi Untuk Pemilukan Kedepan Dan Itu Sudah Menjadi Komitmen Kami Partai Demokrat DPC Kota Sorong Dan Tentunya Baik Legislatif Legislatif Kota Provinsi DPRRI Bahkan Wali Kota Itu sudah menjadi Tanggung jawab kami Selaku Ketua DPC Kota Sorong Dan Itu Menjadi Target Kedepan Sehingga Tujuan kita Atau Sasaran kita Akan Tercapai Sehingga Kita Kita Bisa Memenuhi Keinginan Keinginan Masyarakat Ada di Kota Sorong Ini Terutama Mengatasi Banjir Sehingga Masyarakat Tidak Risau Atau Tidak berisau Dengan Hal-hal Yang Sekarang Terjadi Memang Ini adalah Situasi Alam Tetapi Kita Tau Bersama Kalau Kita Mau Untuk Betul-betul Mencari Jalan Solusi Atau Jalan Keluar Semua Masalah Masih Akan Beratasi Demikian Dan Terima Kasih Sementara Ketua DPC Demokrat Kabupaten Sorong Leksi Durimalang Akan Mengkonsolidasi Kekuatan Partai Untuk Mewujudkan Tujuan Mengembalikan Kejayaan Partai Di Pemilu 2024 24 Dengan Adanya Membentum Kelantau Pada Tanggal 9 September Tahun 2022 Saya Pertama-tama Mengucapkan Dirga Hayu Partai Demokrat Yang 21 Dengan Adanya Semangat Partai Demokrat Di Tahun 2022 Ini Dengan Sukuh Yang Duta Kayak Bersama Tentunya Kita Mempunyai Panggilan Partai Demokrat Untuk Bagaimana Kita Meningkatkan Semangat Untuk Partai Demokrat Ke depan Agar Partai Ini Bisa Dipercayakan Oleh rakyat Dan Apa Menjadi Target Partai Demokrat Si Papua Barat Khusususnya Ada di Kabupaten Sorong Kami Mempunyai Target Yang Cukup Sedefitkan Dalam Arti Target Kursi 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 Beper Kabupaten Sorong Paling Tidak Lima Kursi Satu Fraksi Murni Sehingga Kami Bisa Mendapatkan Calon Atau Tiket Yang Bisa Mencalonkan Bupati Kabupaten Sorong Rode 2024 2019 Baik Kita Konsulidasi Kami Jangan Dan Bagaimana Juga Semangat Kita Untuk Berbakti Kepada Masyarakat Kita Melakukan Terus Secara Kontinu Bakti Bakti Sosial Bantuan Bantuan Kepada Rakyat Sehingga Kami Mengetahui Kekuatan Kita Bakti Bakti Sosial Ini Adalah Pola Partai Demokrat Untuk Mencari Simpatisan Kepada Kepada Kita Sehingga Diajak Nanti Pilih Pilpres Atau Pilkada Kami Partai Demokrat Kami Minta Supaya Seluruh Calon Calon Kita Dapat Menang Pemotongan Kue Ulang Tahun Dan Pemotongan Tumpeng Selamat 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 Selamat